Intro UKM Pers Detak Universitas Syahkwala lakukan kunjungan kerja ke kantor serambi Indonesia di Banda Aceh pada Senin 18 September 2023. Kunjungan ini dihadiri oleh pimpinan umum dan anggota dari masing-masing bidang UKM. Kedatangan UKM Pers Detak disambut langsung oleh News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali. Kunjungan ini diawali dengan diskusi mengenai perkembangan dunia jurnalistik dan bagaimana cara serambi Indonesia dalam menjaga keeksistensiannya dalam masyarakat. Kunjungan dilanjutkan dengan menyambangi ruang redaksi, Studio siaran dan UKM Pers Detak berkesempatan melihat proses percetakan milik serambi Indonesia. Muhammad Abdul Hidayat selaku pimpinan umum UKM Pers Detak menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan agenda tahunan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan para anggota dalam bidang jurnalistik. Semoga ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang kami kapatkan tadi itu tetap berguna dan bisa dimanfaatkan dalam aktivitas-aktivitas berikutan sehari-hari tentang News Manager. Sementara itu, Zainal Arifin M. Nur selaku pimpinan redaksi Israambi Indonesia merasa senang atas kunjungan yang dilakukan UKM Pers Detak. Ia merasa kunjungan ini menjadi bukti bahwa masih banyak peminat bidang jurnalistik. Artinya ini kan kedatangan, bisa kami katakan jurnalis muda ya, orang-orang mahasiswa yang punya semangat untuk menjadi jurnalis yang artinya juga nanti menjadi penerus kami. Tentunya kami sungguh sangat merasa bersyukur dan senang bahwa dunia ini masih banyak peminatnya. Lebih lanjut, Zainal berharap anggota UKM Pers Detak dapat benar-benar mencintai dunia jurnalistik dan mewarnai media sosial dengan konten-konten yang positif. Zafira Miska dan Masya Pratiwi untuk Detak TV melaporkan.